Pemirsa hampir sepekan lebih traffic light Simpang 4 Jalan Patunas di Kota Kuala Tunggal tak kunjung hidup. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi warga sekitar maupun pengguna jalan. Sebab selain semberawut juga rawan terjadi laka lantas. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas berhubungan menyebut bahwa mati lampu lalu lintas ini karena adanya alat yang rusak dan saat ini sedang proses perbaikan. Biasanya traffic light Simpang 4 Jalan Patunas di Kota Kuala Tunggal selalu hidup dengan normal. Sebab di Simpang 4 Patunas tersebut merupakan kawasan pada kendaraan melintas, baik roda dua maupun roda empat. Namun sejak hampir seminggu belakangan ini, lampu lalu lintas tersebut tak kunjung hidup. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi warga sekitar. Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Berhubungan Tanja Barat Syamsul Juhari. Menurutnya ini bukan unsur kesengajaan. Sebab sebelumnya menurut penuturan warga sekitar sempat timbul ledakan. Sehingga membuat alat traffic light rusak. Karena hampir 10 hari lebih traffic light atau lampu merah tidak berfungsi. Baik, ya memang traffic light yang disimpang Patunas atau Bukor Kuala Tunggal sejak 10 hari yang lalu memang sudah ada gangguan dan tidak aktif dan juga tidak berfungsi seperti biasa. Hari senang kemarin sudah kami cek dan juga kami periksa mesin traffic light tersebut. Dan juga sudah kita kirim ke Jambi ke minta kerja kita di suhu. Kebetulan memang teknisinya yang selama ini ya memang ada di kota Jambi. Dan kita berharap mudah-mudah secepatnya traffic light tersebut bisa segera diperbaiki dan juga bisa kita pasang kembali dan juga bisa normal lagi. Lebih lanjut, Syamsul menampakkan traffic light disimpang empat jalan Patunas tersebut sangat berfungsi sebab jalan tersebut merupakan jalan kawasan padat lewati masyarakat. Sehingga traffic light atau lampu merah sangat diharapkan dan juga sebagai upaya dalam kerjip perlau lintas.